Jadi orang-orang otak kiri berkaitan dengan hari ini kebelakang Makanya tipe-tipe orang otak kiri fokusnya adalah pengalaman, data, dan bukti Beda aja Hai, welcome back to my channel Di kesempatan video kali ini Kita akan membahas mengenai tes Tivin part 3 Jadi teman-teman pastikan kalian sudah menonton part 1 dan 2 nya ya Oke Nggak nyaman Makanya mas bayu kadang tahu nih ada orang Ngomongnya kayaknya ngawur deh dia Kayaknya gitu Jadi akhirnya mas kayak bohong nih orang gitu Paham banget Kalau ada suatu hal yang nggak logis Kalau tipe kayak mas bayu Nah tadi yang otak kiri sekarang yang otak kiri Kalau orang otak kanan dia fokusnya adalah hari ini ke depan Jadi tipikal orang-orang otak kanan yang intuiting dengan feeling adalah tipikal orang-orang yang hobinya membuat sesuatu Nah bedanya kalau yang intuiting dia itu akan kecenderungan Suka membuat sesuatu karena di otaknya mereka adalah banyak ide-nya Tipe-tipe kayak Mbak Rasma adalah tipikal orang-orang yang ide-nya itu bener-bener nggak ada batasnya Setiap lagi orang-orang intuiting itu selalu ada aja yang pengen dikerjakan Karena orang intuiting adalah kecerdasan yang berkaitan dengan gratifitas Kami nyebutnya orang-orang ini adalah orang-orang yang fokusnya lebih di indah ke-6 ya Indah ke-6 itu bukannya kayak rohidosi yang bisa lihat sesuatu yang gaib gitu bukan Tapi punya pembaraan agak bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan Tapi tidak terediksi Jadi pakai pola-pola yang sudah ada prediksinya itu pakai pola Jadi kayak misalnya contoh nih Mbak Rasma kalau lihat nih sekarang aduh kayaknya panas deh Enak nih mau beli minuman yang dingin-dingin Mbak Rasma keliling Terus disitu tiba-tiba ngeliat kok gak ada yang jualan ya Muncul lah ide kayaknya enak nih jualan es dikapun minuman es atau minuman dingin di sini Jadi tiba-tiba dia kayak punya ide sesuai dengan apa yang jadi kebutuhannya orang-orang Karena ada pola-pola yang terdeteksi sama tipe sayang Mbak Rasma Nah inilah yang menyebabkan tipe-tipe orang itu itu kalau dia berpikir itu benar-benar beberapa langkah jauh di depan Daripada orang-orang pada umurnya Mbak Rasma umurnya berapa ya maafin? 24 Nah biasanya kayak maklumatnya Mbak Rasma nih yang umurnya 24 Kalau pikirnya dia udah jauh banget gitu Yang gak bisa diikutin sama anak seusianya Sama orang-orang seusianya Mbak Rasma Makanya Mbak Rasma lebih nyaman ngobrol sama orang lebih kuat Ngobrol sama orang nyaman tentang usianya jauh Dari kecil sama kayak intuiting itu kulitnya tuh udah bisa dia etekan Dia mikirnya udah kayak anak SD Nanti dia SD mikirnya udah kayak anak SMP Dia SMP mikirnya kayak anak SMA Sama udah bukan anak kuliah Jadi kayak orang udah kerja Jadi mereka benar-benar pola pikirnya beberapa langkah di depan Makanya kayak Mbak Ratna ini Kalau ngomong kadang gak semua orang Bisa pahamin apa yang Mbak Ratna mengesu Karena Mbak Ratna ngomongin ya masa depan banget tuh Sedangkan orang masih fokusnya masa kini Giliran orang sudah nyampe di masa yang dia maksud Mbak Ratna udah di depannya lagi gitu Makanya Mbak Ratna orangnya gak bisa yang diikat kayak di masa sekarang Yang suka dibahas Mbak Ratna dalam ngomongin tentang Eh nanti kita kayak begini loh Eh nanti bayanganku begini loh Nanti ke depannya gini nanti Nah kayak dia bahasanya Ide nya banyak banget Makanya mereka kami nyebutnya juga orang-orang yang cocok banget di bidang bisnis Orang-orang yang tweeting Sukanya kerja di bidang kreatifitas Yang banyak inovrasi-inovrasi Banyak perubahan-perubahan gitu Tipe-tipe kayak Mbak Ratna Tipe-tipe yang Mbak Ratna gak suka SOP Suka-suka yang Mbak Ratna Ekstrimnya lagi Yang cocok di dokter Mas sebenarnya bukan Mbak Ratna Mas Baye ini yang lebih cocok masuk di dokter Kalau Mas Baye kerjanya di mana? Bisnis Oh bisnis Melola sendiri Dan apa namanya? Memang benar-benar punya kerajaan sendiri Kalau orang thinking Memang benar-benar dia sukanya gak kerja di bawah orang Jadi yang tipikalnya orang in-to-in-ling Sama tipikalnya orang feeling Biasanya ini adalah tipikal otak kanan yang gak suka kerja di bawah orang Karena mereka tipikal orang-orang yang suka bebas Kalau thinking pun gak suka kerja di bawah orang Karena dia gak suka diatur-aturnya Karena thinking maunya dia yang ngatur Kayak gitu Nah kalau tadi yang thinking adalah lebih fokus di concept Di idenya Yang feeling adalah lebih diperasaan ya Jadi ada karakter yang karakter otak kanan bawah Begirnya semua pake hati Menyerah informasi Mulainya dari hati Kayak mama Terus kayak mbak juga kan Bener-bener lewat hati Banget Gak yang pake logika dulu Tapi harus dicerah dulu lewat perasaan Baru masuk ke logika Kalau perasaannya ngerasa udah nyaman Mau diajarin apapun Mau belajar apapun Mau dikasih tau apapun Pasti akan lebih Mudah menyerah Makanya mbak ketika ada orang nih Belum apa-apa Tapi gak ngambil hatinya mbak gitu kan Gak ngambil hatinya orang feeling Sudah dikasih kan Ditolak Ditolak Tapi kalau feeling Banyak hati hati Nah suami Suami orangnya panca indra Yang harus reagri aja Mbak orang feeling Yang pake hati Jadi bentrok Kebayangkan yang sering bentroknya Karena apa gitu Karena yang feeling Kalau ngomong sama orang Gak bisa disuduk poin Rasanya enak Karena ngerasa Aduh gimana ya cara ngomongnya Mau nyampein aja Kadang gitu kayak mamanya Dan mamanya Gak tuh kayak Bikin banget Mau ya Bisa ngerima Gak mana ya caranya Biar orang gak kesini Akhirnya apa nyampeinnya Muter-muter Jajak dulu kesini Jajak dulu kesini Baru Apa namanya Baru Aku gak tau Saya maunya ini Baru akan lebih nyaman Buat teman Perasaan banget Gak pengen Nyakitin orang Dan mereka Bener-bener Puka banget Dengan kebisuan Jadi kayak misalnya Orang feeling Itu punya kelebihan Baru liat orang aja Tau Muka enggak Kayaknya Dia lagi malah Kayaknya dia lagi capek Jadi kayak Gampang banget Ngebaca raut wajah Kembali itu Ada orang bohong Makin ini Makin ketahuan Makin ketahunya Memang bisa baca orang Karakter orang Makanya kalau orang feeling Dia gampang banget Feeling orang Baru ketemu nih Gajah ngobrol dikit Sudah kayak Paham Oh kayaknya orangnya gini Gini-gini Kalau orang-orang feeling Dia lebih gampang Mencerna orang Artinya lebih gampang Penelahan orang Daripada disuruh Baca buru Disuruh baca Gitu tuh Orang-orang feeling Aduh apaan sih Kamu aja sih yang baca Jadi orang lain yang disuruh Kamu coba ceritain Baru lebih nyerep Tipikal yang feeling Lebih suka banyak cerita Diskusi Ngobrol Kayak gini Lebih nyerep Ketimbang harus disuruh Dan dibuka Baca sendiri Yang feeling gak suka Mereka orangnya Pakai kasar Pakai intasi Sosial Kanan bawah Artinya Lebih dikit cerdasan Yang berkaitan dengan Emosi Sosial Lingkungan Hubungan Jadi gak heran Orang-orang feeling Kecenderungan yang populer Mbak Feeling itu Gampang banget Punya Fans Karena kalau dia jalan Mbak Cintanya berkebaran Waduh Cintanya berkebaran Gitu Karena dia Banyak ramah Ada orang senyum Disenyumin Gitu Terus ditanya Itu siapa Gak tau Karena disenyumin Ya otomatis Dia akan Ini Dia akan ramah Orang feeling Itu gak Gak nyaman Dengan orang yang judus Mupanya Yang Ngeselin Itu paling Sebel Jadi kalau ada orang muda Buka aja Merut Tipenya Mama-sama Mbak Ini bener-bener Yang Pasti orang ini Sudah gak nyaman Ada lebih Bukan dengan orang-orang Yang Friendly Dan Yang itu Yang diharapkan Sama orang feeling Dari Orang feeling Orang feeling Itu tipikal Orangnya Kan dia Ibaratnya Kayak mobil Punya Tangki Mobil Semua Pasti ada Tangki Bensin Kalau Pilih Tangkinya Dia adalah Tangki Cinta Harus penuh Terus ya Harus penuh Terus Bener Jadi kalau Tangki Cintanya Orang feeling Gak penuh Biasanya Bte Kuringan Bener Bte Terus Tidak Terus Tidak Tidak Simpel Sebenarnya Cuma diperhatikan Perhatikan Kecil Sudah Happy Jadi Tangki Cintanya Orang Kirit Yang harus Penuh Dulu Kalau Tidak Penuh Mudah Mudah Teh Terus Tidak Yang Bikin Jadi Kesel Padahal Sebenarnya Tidak Pekil Tapi Jadi Sesuatu Yang Besar karena petaki cintanya kosong makanya PR nya kalau punya petangan orang piling adalah harus banyak memuji harus banyak muji harus banyak apa yang merhatiin kan mereka tipikanya loveable banget orangnya jadi kayak mulai peluk dicium dibilangin sama pagi ini cantik banget walaupun nih orang piling tau ala kamu paling disuruh sama mbaknya kan kemarin aku udah tau nih cuman syarat to' tetep aja seharian tuh tetep bakal ih sebeling tetep aja kayak happy gitu mukanya karena memang pake perasaan kayak gitu nah kalau dari karakternya piling sendiri mereka ini ganteng banget narik lawan sini ya jadi kalau kayak mama piling biasanya banyak fansnya cowok-cowok yang itu masih ada aja gitu ya waduh mas apa ma waduh papa di mana ya papa di mana ya ditonton video ku ay terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih